Jadi saya paksakan mereka punya usaha gitu, saya paksakan, makanya orang nggak bisa ngomong apa gitu. Saya istilahnya di Indonesia, tapi Indonesia waktu itu masih keadaan keuangan saya tidak tahu sih. Dia masih seorang putus, masih seorang asing kurang dibanding Malaysia. Jadi saya S2, S3-nya di Malaysia, karena di situ bandar sumber itu dihasilkan. Jadi seorang mahasiswa-mahasiswi Indonesia mungkin sekarang mengalami hal yang sama seperti saya yang mengalami. Dan koma atau teksadal. Sebagai warga Surabaya sendiri, berterima kasih sekali terhadap Burisma. Karena sudah membantu Surabaya menjadi lebih baik. Yang dari awal saya lihat itu dari perkembangannya Surabaya itu sangat besar sekali dipegang oleh Burisma. Kesenjangan sosial semakin berkurang karena Burisma lokalisasi pun juga sudah dihilangkan dari Surabaya. Dan Surabaya sekarang semakin maju. Terima kasih Burisma. Harapannya semoga Surabaya akan terus meningkat, akan terus maju untuk ke depannya dan bisa menjujung tinggi nama baik Indonesia. Tadi setelah ikut kelas dari Burisma, gimana rasanya terinspirasi atau apa yang didapat dari Burisma? Yang didapat dari Burisma saya terinspirasi sekali karena Burisma berkata kalau misalkan setiap manusia mempunyai pribadi yang berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak dan seperti Burisma saya akan menjadi seorang pemimpin-pemimpin untuk diri saya sendiri yang lebih baik. Terima kasih telah menonton!